Hai teman-teman kembali lagi di Bento Cookie hari ini saya akan mereview nasi bento yang pernah saya buat dengan menggunakan box sekat berwarna merah ini teman-teman yang pertama adalah nasi bento spiderman teman-teman ya dari nasi kuning ini bentuk kepalanya itu bulat sempurna tapi dipipihkan teman-teman sehingga nanti memudahkan untuk menempatkannya di dalam box dan spiderman ini adalah salah satu karakter yang membuatnya harus ada kesabaran ekstra teman-teman karena menempelkan norinya satu persatu seperti ini dan dipotongi dan nasinya kalau bisa masih dalam keadaan hangat biar nempelnya lebih bagus teman-teman dan kemudian kita tempatkan di dalam box kalau saya nasinya kalau seperti ini masih suka ditaruh di pojok ini teman-teman pas untuk nasi ini dan sudah jadi kita lanjutkan untuk yang snow white teman-teman nasinya kita butuh seperti ini teman-teman ya bulat juga bebe dan kemudian ini kalau seperti ini masih kayak pom-pom purin ya teman-teman ya kita rekatkan norinya seperti ini sehingga untuk rambut cuma ini ternyata rambutnya terlalu tinggi teman-teman kurang kurang rendah jadi poninya ini kurang rendah teman-teman ini pakai mayonaise teman-teman dan kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu pussy cat teman-teman ini nasinya masih tetap nasi kuning teman-teman ya bentuknya seperti ini ini sudah berapa kali saya buat bentuknya seperti ini teman-teman cuma ini ternyata setelah saya lihat betul ternyata kurang besar teman-teman nasinya sehingga masih terlihat longgar di box di yang sekat ada nasinya ini kurang kurang padat teman-teman ya jadi kalau di bawah kemungkinan guncangnya ini lebih besar jadi ini kurang besar teman-teman kita lanjutkan yang terakhir sleepy pussy cat teman-teman ya ini nasinya sudah pernah beberapa kali saya buat seperti ini dan bentuknya seperti ini teman-teman kalau yang dulu hanya tiga bagian ini saya buat empat bagian sehingga badan, tangan, dan ekornya lebih terlihat teman-teman ya dan karena ini bentuknya memanjang memanjang dan porsi nasinya juga lebih banyak maka saya tempatkan di box yang sekatnya paling lebar ini teman-teman ya ini pakai saus sambal saus yang instan yang sudah jadi itu teman-teman ya untuk motif bulunya dan ini sudah selesai teman-teman semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih dan see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati